Pemirsa, Pesta Demokrasi Tahun 2019 di Kota Tarakan telah berjalan dengan lancar dan aman, termasuk TPS 05 dan 20 Kelurahan Selumit. Mulai awal dibukanya TPS hingga pada pencoplosan, sampai perhitungan suara, semuanya berjalan dengan lancar dan aman. Hanya saja terjadi kesalahan saat memasuki surat suara ke dalam kotak suara. Saat dikonfirmasi, Ketua KPPS 05 dan 20 Kelurahan Selumit, Sapina menegaskan, jika pelaksanaan pemilu di tahun 2019 ini berjalan dengan baik, hingga pencoplosan berakhir. Meski ada kendala yakni tertukarnya surat suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara, namun kesalahan ini tidak terlalu fatal. Ada saksi dan Pawaslu yang menyarankan agar pelaksanaan pencoplosan terus dilakukan, hingga sampai memasuki perhitungan suara. Jumlah warga yang berpartisipasi, menggunakan hak pilihnya di TPS 05 dan TPS 20, mencapai 153 orang. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan sementara di kedua TPS ini, Paslon Capres nomor urut 02 unggul dengan perolehan 80 suara, sedangkan Paslon Capres nomor urut 01 hanya berhasil meraih 73 suara. Ya, tadi ada kesalahan sedikit, saya luruskan, kalau kota kurupinsi tadi itu tertukar dengan yang kota. Tapi apabila ada saksi atau Pawaslu memperbolehkan penghitungan pemudahkan, itu bisa dianukan apa? Jadi yang laksanakan, itu tergantung saksi sama ini, Pawaslu. Sementara itu, salah satu warga Selumi, Junaidi, menyatakan, kegagumannya atas desain TPS 05 dan TPS 20 yang dominan dengan budaya asli Tarakan. Selain itu, penggabungan dua TPS menjadi satu tempat juga dinilai sangat efisien. Junaidi berharap, untuk pemilu lima tahun yang datang, keunikan TPS ini bisa lebih ditingkatkan lagi, seperti menonjolkan konten lokal khas asli Tarakan. Terima kasih.